Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel mekanik kerbitan Oke ya teman-teman saat ini saya sedang berada di satu lokasi Lokasi perbaikan alat berat ya Tepatnya lagi perbaikan Exavator ya untuk PC200 strip 8 Produknya Komatsu Ini bisa dilihat ini papan suhnya atau track suhnya ya Sudah dilepas semua sudah dilepas Untuk track linknya sendiri sudah kami lepas Pelepasannya kemarin Untuk cara pelepasannya kemarin kami gunakan cutting touch aja ya Kita potong aja supaya lebih cepat Karena memang sudah tidak akan digunakan lagi Sudah aus dalam kondisi rusak track linknya Jadi kami potong aja supaya lebih cepat Ini saya dan tim ya lagi proses pemindahan track link bekasnya Tujuannya supaya areanya lebih luas Supaya tidak sempit Supaya tidak mengganggu untuk track link bekasnya Untuk tempat pemindahannya sih tidak terlalu jauh Kita pindahkan ke samping aja Supaya aman aja Oh iya bagi teman-teman yang tidak berkecimung di alat berat Mungkin bertanya-tanya apa sih track link itu Atau segmen Ada track link ada segmen Ada roller ya top roller Carry roller Atau track roller Kalau kita gambarkan untuk track link itu Kalau di sepeda motor itu semacam rantai Rantai ya itu lagi proses diangkat itu untuk rantainya Track linknya Dan untuk segmennya sendiri Kalau kita gambarkan di sepeda motor itu Sejenis gearnya Jadi yang menyangkut ke rantainya Seperti itu ya teman-teman Dan untuk track Track suhunya itu Gak ada sih di sepeda motor Gak ada gambarannya ya bingung Jadi kalau di sepeda motor itu ya Rantai sama itu aja Sama apa namanya Gear aja ya Itu track suhunya itu Itu papan-papannya yang di bawah itu Ya teman-teman Kalau teman-teman yang Tidak berkecimung di mekanik alat berat Mungkin bertanya-tanya Itu gambarnya seperti itu tadi Itu untuk segmennya Bisa dilihat itu Gearnya itu Kayak semacam gear itu Ikuti terus videonya ya teman-teman Jangan lupa Dibantu like share komennya ya Supaya Saya bersemangat lagi Untuk mengembangkan video-video selanjutnya Kenapa sih harus diganti Siapa tahu ada teman-teman yang bertanya Kenapa sih harus diganti Karena memang Kondisinya ini sudah rusak ya teman-teman Kondisinya sudah aus Track Track linknya sudah aus Untuk segmennya juga sudah aus Track roller semua sudah aus Apalagi itunya juga track Top rollernya juga sudah aus juga Jadi kalau semisalnya tidak diganti Seandainya tidak diganti Itu akan merepotkan kami sebagai mekanik Apalagi kalau alat beratnya main di lumpur Itu sering lepas-lepas Karena memang kendor ya Kendor semua pada aus Semua kendor Jadi memang hari ini Planning untuk penggantian Under carried Untuk alat ini Untuk peser ini Hati-hati ya teman-teman Seandainya saat bekerja Jangan lengah Pastikan Area sekitar aman Kondisi aman Jangan melakukan hal-hal Atau tindakan-tindakan yang Sekiranya membahayakan ya teman-teman Dimana pun berada Pekerjaannya pun apa Terus hati-hati ya Terus hati-hati ya teman-teman Mohon maaf untuk operatornya Memang tidak terlalu kompeten ya Sebenarnya basicnya bukan operator Sama juga mekanik Sebenarnya Jadi untuk semacam pengangkatan Trekling aja agak kerepotan Mohon dimaklum Turun dikit yuk Turun 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 Itu bisa dilihat ya teman-teman Sebagian Sebagian Track roller sudah dilepas Dan sebagian masih terpasang ya Belum kita lepas Untuk yang rusak-rusaknya Jadi nanti setelah proses pemindahan Trackling bekas ini Kami lanjut untuk pelepasan Track rollernya ya Dan bisa dilihat juga untuk Top roller atau carry roller Sudah kami pasang Itu di atas Yang dua ya teman-teman Dorong aja Bumu naik dulu Bum Oh gak bisa Ya turun Arem aja Pua Arem Kotor-kotor Sampai-sampai Oke ya teman-teman Untuk proses pengangkatan trackling Bahasnya Videonya saya potong Selanjutnya Kita lanjutkan proses selanjutnya Yaitu pelepasan Track roller ya Yang tadi saya katakan Yang sebagian belum dilepas ya Saya lanjut untuk Pelepasan Jangan lupa gunakan APD lengkap ya Saat bekerja Jika memang dipilih ini Ada sebagian teman-teman Yang tidak menggunakannya Jangan ditiru ya teman-teman Ini kami masih proses Pelepasan ya Pelepasan track Sebagian track roller Dan bisa dilihat juga Untuk trackling yang barunya Sudah diposisikan ya Sudah dipasang itu Tinggal Menggulung aja Nanti setelah semuanya terpasang Semua track rollernya Terpasang Nanti selanjutnya Untuk menggulung Tracklingnya Atau rantainya ya Teman-teman Nah ini contohnya ini Teman saya yang tidak pakai helm Itu jangan ditiru ya teman-teman Jangan ditiru Utamakan keselamatan ya Gunakan APD yang lengkap Terima kasih telah menonton Dan di video ini Itu tidak selesai di video ini ya Untuk pemasangannya Nanti saya lanjut di video-video selanjutnya Untuk proses pemasangan Dan lain-lainnya Sampai selesai Nanti videonya bersambung ya Teman-teman Takutnya terlalu panjang Oke ya teman-teman Untuk video ini Kesempatan ini Mungkin sampai disini Ikuti terus video-video selanjutnya Jangan lupa Jika ada pertanyaan Silahkan ditulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga Like, share, and subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Wabarakatuhu Terima kasih telah menonton